Hai awal kisah memperlihatkan seorang pemuda yang baru saja bebas bersyarat dari lapas Cipinang dia bernama Sam dimana Sam sendiri adalah napi dari tindak kriminal pengedaran barang haram atau yang biasa disebut dengan kokai baru saja bebas Sam kembali harus mendapatkan masalah tak kalah beberapa orang suruhan dari parhan atau tepatnya sang bandar yang meminta Sam untuk kembali mengedarkan barang haram tersebut tentu Sam yang tak ingin kembali terlibat masalah dengan tidak ingin masuk kembali ke dunia hitam tersebut Sam lebih memilih melarikan diri hingga akhirnya terjadi pengejaran ke sebuah konstruksi bangunan mencoba menghindar namun Sam harus mendapatkan pukulan dari anak buah parhan hingga terjadi sedikit perkelahian namun di momen saat Sam akan dihajar Sam berhasil menendangnya hingga si pemuda tersebut tewas akibat terjatuh dari lantai bangunan 5 tahun berlalu tepatnya di daerah Bang Chan Thailand Timur Sam kini melanjutkan kehidupan barunya bersama sang istri yang bernama Mia dan gadis cilik yang bernama Dara atau anak sambung dari Sam meski Dara hanyalah berstatus anak tiri namun Sam begitu sangat amat menyayanginya tak kalah itu terlihat dari perlakuan Sam terhadap mereka Mia sendiri membuka usaha resto kecil-kecilan bersama sang sahabat yang bernama Sombat sedangkan Sam kini melanjutkan karirnya dengan cara yang halal dengan bekerja sebagai penjemput turis-turis asing di salah satu hotel di Thailand namun Sam juga memiliki profesi sampingan sebagai petinju Muay Thai dimana itu Sam melakukan saat disenggang profesi utamanya sebagai penjemput turis asing dan tiba hari dimana Sam akan melakukan sebuah pertarungan Sam yang disaksikan langsung oleh sahabatnya Sombat sebagai penjudi berat Sam berhasil memenangkan pertarungan tersebut di babak pertama dimana Sombat yang memasang taruhan pun mendapatkan imbas kemenangan Sam setelah berhasil mengalahkan satu pertarung Sam kembali melanjutkan pertarungan di ronde kedua yang pada dasarnya Sam terlihat lebih unggul dari lawannya itu sendiri namun Sang Bandar yang seolah-olah memberikan sebuah kode kepada Sam alhasil Sam mendapatkan pukulan dan dinyatakan kalah dalam pertarungan tersebut ternyata ini adalah arahan Sang Bandar agar Sam mengalah dalam pertandingan demi apa guys? ya demi cuan agar Sang Bandar mendapatkan keuntungan yang besar dari uang taruhan tersebut dimana Sam rela menggadaikan harga dirinya tersebut demi dia bisa mendapatkan bayaran yang cukup besar dari kemenangan Sang Bandar namun Sang Mentor yang bernama Hansa meminta Sam untuk berhenti melakukan tindakan bodohnya di mana itu bisa saja berakibat patal bagi Sam mengingat para petarung di sana menggunakan doping sebelum memulai pertarungan tak hanya Sang Bandar yang mendapatkan keuntungan besar Sombat Sang Sahabat juga mendapatkan keuntungan besar dari uang taruhan tersebut dimana dia menaruh taruhan yang cukup besar dari aksi kotor permainan Sang Bandar selesai dari pertarungan Sam kini mengajak anak dan istrinya ke suatu tempat dimana tempat tersebut adalah sebuah tepi pantai yang ingin mereka beli demi membangun resto impian Sang Istri dan inilah alasan mengapa Sam rela mengalah sewaktu di pertandingan dimana uang itu ia kumpulkan demi membeli tempat tersebut dan menjadikannya ladang usaha mereka sekeluarga mereka pun kini pergi ke dinas terkait untuk melakukan pelunasan dari pembelian tempat tersebut namun Sang Petugas yang amat tidak ramah itu pun memberikan pertanyaan tentang surat-surat atau identitas dari Sam alhasil si petugas pun bertanya kepada atasannya di mana mereka mendapatkan jawaban yang tidak bisa diterima bahwa Sang Pemilik Tanah tersebut telah menjualnya kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi Mia pun amat sangat kecewa dengan pernyataan ini di mana mimpi kecilnya sebagai pemilik resto pun harus pupus termasuk uang DP yang sudah mereka bayarkan diketahui orang yang membeli tempat tersebut adalah Narong dia adalah Sang Bandar Narkotika termasuk pemasok wanita-wanita PSK di beberapa rumah bordel di sana yang artinya pria tersebut cukup berbahaya dengan segala reputasinya Sam pun meminta bantuan kepada sombat untuk mempertemukannya dengan Narong di mana tiba di siang hari itu pun Sam mendapatkan panggilan dari sombat bahwa Narong ingin bertemu dengannya Sam pun dipertemukan dengan Narong Sang Bandar yang didampingi oleh Samir kaki tangan dari Narong untuk bernegosiasi tentang lahan tersebut seperti yang kita ketahui jika bernegosiasi dengan Sang Bandar itu percis seperti kita membuat perjanjian dengan Sang Iblis di mana Narong yang mengetahui bahwa Sam bekerja di sebuah hotel dan memiliki akses untuk keluar masuk bandara Narong akan memberikan lahan tersebut dengan cuma-cuma jika Sam mau memasukkan barang miliknya ke area bandara Tentu tugas itu memiliki resiko besar namun jika Sam tidak mau melakukan kesepakatan tersebut Sam bisa menebus tempat tersebut dengan harga 30 ribu baht atau sekitar 14 juta rupiah tak ada pilihan lain mengingat mencari uang 30 ribu baht itu menihara rese Sam akhirnya menyanggupi tawaran tersebut di mana kini dia harus membawa koper yang berisikan narkoboy yang dibantu oleh salah satu petugas bandara di mana si petugas itulah nanti yang akan melanjutkan membawa barang haram tersebut menuju bandara dengan membawa paket yang berisikan barang haram tentu itu membuat kesang badak kesang tiis ngelalucur di mana Sam yang mulai terlihat panik tak kalah beberapa petugas bandara melakukan pengecekan pada kendaraannya berhasil oleh Sam lalu mulai masuk dengan koper yang berisikan barang haram di mana si petugas dari anak buah narong pun sudah menunggunya namun tiba-tiba terlihat beberapa polisi dengan anjing pelacak dan langsung meringkus si petugas tersebut Sam yang menyadari hal ini pun lantas melarikan diri keluar bandara melalui pagar kawat di mana beberapa polisi pun mengejarnya namun Sam yang bersembunyi di walungan pun berhasil lolos tak kalah dia menyatu dengan eceng gondok berhasil terselamatkan Sam kini tiba di rumahnya dan bergegas akan membawa lari keluarganya namun saat dia membuka pintu anak buah dari narong pun tiba di sana untuk menghabisi Sam terjadi sedikit pertarungan sampai-sampai Mia harus terjatuh dan merasakan sakit di perutnya yang tengah mengandung dari anak Sam namun saat Sam akan menolongnya Sam mendapatkan sabetan di kepalanya yang membuat Sam dalam keadaan kritis mirisnya adalah Sam harus menyaksikan kematian Mia dan calon cabang bayinya tak kalah Mia yang akan menolong Sam harus berakhir tragis ketika anak buah narong yang begitu hampang lengannya menusuk bahkan menggorok Mia demi menghilangkan jejak dari kematian mereka Kasim menyeramkan pertalet di rumah tersebut dengan diakhiri narong yang membakar rumah tersebut beserta Sam dan jenajah sang istri namun tanpa diduga Sam berhasil diselamatkan oleh Hansa alias sang mentor kini Hansa pun mencoba mengobati Sam yang tengah dalam keadaan tak sadarkan diri dua minggu berlalu Sam yang kini sudah sadarkan diri Sam lalu menanyakan keberadaan darah sang anak tiri namun Hansa memperingatkan bahwa itu tak akan membawa keluarga kecilnya kembali jadi lebih baik Sam fokus kepada kehidupan barunya namun Sam bersikeras untuk tetap mencari darah Sam lalu menyambangi restok milik Mia dimana dia bertemu dengan Sombat yang ia kira Sam telah mati dalam pembantaian tersebut bahkan polisi pun mengira Sam telah tewas maka dari itu Sombat menyarankan agar Sam pergi dari kota ini demi keselamatannya namun Sam yang begitu menyayangi darah justru Sam kini mendatangi tempat pertama kali dia bertemu dengan Narong lalu Sam mendesak sang ibu penjual bakmi untuk mengatakan keberadaan Narong namun karena sang ibu penjual tak mau terlibat lebih jauh dia hanya mengatakan pergilah ke kota dan carilah bar tempat para waria berkumpul tanpa basa-basi Sam pun mencari Kasim di tempat tersebut dimana beberapa bencong yang menggoda Sam mereka meminta bayaran untuk informasi keberadaan Kasim dengan sisa uang yang Sam miliki Sam memberikan sejumlah uang tersebut diketahui bahwa Kasim kini berada di salah satu tempat yang bernama Separades Residen meninggalkan bencong-bencong birahi Sam pun mengendarai Honda Astrea ke tempat Kasim berada dimana dia yang mulai menyelinap untuk masuk ke tempat tersebut perlahan namun pasti Sam menghajar dua penjaga dengan begitu mudahnya lalu dia juga menghabisi si wanita brengsek yang telah menghabisi Mia sang istri Sam pun lalu naik ke lantai dua untuk mencari Kasim namun para penjaga yang menyadari kehadiran Sam mereka langsung menyerang Sam dan terjadi pertarungan di sana terlalu mudah untuk Sam habisi hingga muncullah Kasim orang yang selama ini menyusahkan Sam dimana dia bergegas mengambil senapan di laci hingga pada akhirnya kepala Kasim pun dibuat meledak pecah tak tersisa menunjukkan foto darah kepada para PSK di sana Sam mendapatkan sedikit jawaban bahwa beberapa anak telah dibawa ke Bangkok tepatnya lokasi itu bernama Koboi Bar Sam lalu menemui Hansa dan mengatakan bahwa darah masih hidup dan kini dia berada di kota Bangkok dimana Sam kini akan menuju ke sana dan menyelamatkannya Hansa yang begitu peduli kepada Sam bahkan Sam sudah dianggap sebagai anak angkat baginya Hansa memberikan jimat keberuntungannya yang diwariskan dari leluhurnya bahkan dia juga akan ikut dalam misi penyelamatan tersebut Sam dan Hansa lalu menemui Sombat dimana Sombat yang sudah mengetahui bahwa Sam telah menghabisi Kasim Sombat berencana akan pergi dari tempat tersebut dimana dia juga telah menjual resto miliknya bersama Mia kini misi penyelamatan pun dimulai dimana Sam yang tiba di Bangkok dia lalu mulai menyambangi bar tempat yang mungkin disitulah darah berada berpura-pura sebagai pelanggan yang ingin B.O. Wamur wanita di bawah umur sang Mami lalu mulai menunjukkan koleksi-koleksinya namun karena tidak ada keberadaan darah Sam pun meminta si Mami menunjukkan koleksinya yang lain yang lebih menggigit Anjay Saat si Mami akan menunjukkan koleksinya tersebut Sam lalu menyerangnya dan menanyakan dimana keberadaan darah namun sang pengawal pun muncul dan langsung meringkus Sam namun Sam yang cukup lihai dia pun begitu mudahnya melumpuhkan dan bahkan menghabisi pengawal tersebut hanya dengan menggunakan sebuah bola biliar mengancam agar memberitahu keberadaan narong Sam kini mendapatkan lokasi narong dari si Mami yang mungkin disanalah keberadaan darah saat ini Tepat di sebuah pesisir sungai dimana terlihat sebuah tempat penyurtilan ikan yang tentu tempat itu hanyalah sebuah kampung plase dari bisnis haram narong Hansa pun tiba di sana yang sudah disambut baik oleh para anak buah dari narong kini dia pun mulai memasukkan jimat keberuntungan ke dalam mulutnya yang artinya sebuah pertarungan akan dimulai dan sedangkan Sam mulai menyelinap masuk ke dalam untuk mencari darah dia bertemu dengan beberapa pekerja di sana dan salah satu pekerja tersebut memberikan arahan untuk mengikutinya tiba di sebuah ruangan pendingin yang terlihat beberapa anak di sana dipekerjakan untuk memasukkan barang haram ke perut udang dan saat si penjaga tengah lengah dan Sam pun langsung menghajar dan menghabisi mereka Sam mengatakan dia hanya ingin membantu mereka dan mencari narong sang bandar lalu si pekerja wanita mengatakan bahwa narong masih berada di gedung ini tepatnya di sebuah ruangan yang berada di bagian atas lantai ini mulai mencari narong namun Sam kembali harus berhadapan dengan beberapa anak buah narong tentu sehebat apapun mereka Sam tak akan pernah mundur tapak seujung kuku pun berhasil menghabisi mereka semua Sam kini bergegas mencari narong di mana Hansa yang datang membantu untuk mencoba melawan beberapa anak buah narong yang tersisa sial bagi Sam saat dia akan menaiki lift Sam kembali harus menghadapi si gondrong yang telah menghabisi sang istri kini pertarungan di dalam lift pun terjadi bahkan Sam dibuat kesulitan menghadapi si gondrong bersama antek-anteknya hingga tercucur keringat dan darah yang menghiasi pertarungan mereka di dalam lift namun basic dan mental petarung yang Sam miliki Sam berhasil menghabisi mereka semua termasuk si gondrong yang Sam habisi dengan begitu sadisnya sampai-sampai membuat salah satu anak buah narong melongo tak berdaya pertarungan itu pun disaksikan langsung oleh narong melalui CCTV dan kini hanya tinggal mereka berdua di mana kita akan mendapatkan sebuah fakta sesungguhnya di balik kekacauan ini terjadi ya Sam sebetulnya sudah diburu oleh narong dimana itu diakibatkan Sam telah menghabisi adik Farhan si pria yang Sam habisi lima tahun yang lalu Farhan sendiri adalah rekan bisnis dari narong sekaligus orang yang membiayai bisnis haramnya tersebut dimana narong menyuruh kaki tangannya yaitu Kasim untuk memata-matai Sam selama ini namun yang lebih bajingannya ialah ada seseorang yang membantu melancarkan rencana pembunuhan tersebut dan siapakah dia? dia adalah teman baik Sam dan Mia yang tak lain adalah Sombat si Sompret dan fakta lainnya adalah selama ini darat tidak pernah bersama narong melainkan darat telah diamankan Sombat yang tentu pencarian narong selama ini hanya membawa Sam kepada kematian tak ingin berlama-lama narong pun menghabisi Sam namun alangkah bodohnya dia dimana dia justru menaruh pistol yang ia genggam dan mencoba menghabisi Sam dengan cara mencekiknya dimana tindakan tolol itu akhirnya bisa Sam manfaatkan dan dengan dipenuhi luka dan tenaga yang tersisa Sam dengan Honda Asrianya tiba di tempat yang Mia impikan yang kini telah berubah menjadi sebuah resto dimana itu adalah tempat keberadaan Sombat Kampret berada menyadari kedatangan Sam bukan untuk ngopi apalagi menikmati sunset tentu kedatangan Sam ialah bahwa Sam akan menghabisi dirinya Sombat mengungkapkan bahwa dia bisa melakukan hal sebodoh itu dilandasi karena dirinya yang memicintai Mia yang katanya melebihi cintanya Sam terhadap Mia Hingga semuanya sirna tak kalah kehadiran Sam di tengah-tengah mereka namun Sombat tidak akan menyangka bahwa tindakannya itu bisa separah ini bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa Mia itu sendiri dengan raut wajah PK runyaan dia pun pasrah saat Sam menodongkan senjata di kepalanya namun terdengar suara panggilan ayah dari darah dimana Sam langsung menghampirinya dan diakhiri dengan suara tembakan yang artinya Sombat telah tiada dan film pun selesai selamat menikmati